Pemirsa warga dan pedagang pasar Ciroyong berunjuk rasa di perlintasan semidang Ciroyong. Mereka menuntut pintu perlintasan dibuka kembali agar memudahkan mobilitas mereka. Puluhan warga dan pedagang melakukan aksi unjuk rasa di perlintasan Ciroyong, Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut perlintasan Ciroyong dibuka kembali. Karena sejak perlintasan Ciroyong ditutup, para pedagang harus memutar jalan dengan menaiki flyover, sembari mendorong kerobak dagangannya. Sebagai bentuk protes, mereka membongkar paksa beton penutup perlintasan yang terpasang hingga membakar ban bekas. Aparat gabungan dan petugas keamanan dari kereta api Indonesia mengamankan lokasi aksi unjuk rasa. Dengan adanya penutupan ini, para intasi terkait tidak ada sama sekali koordinasi. Satu, dengan pengurus pedagang yang ada di GPKA. Menurut manajemen KAI, pihaknya akan menampung aspirasi warga dan pedagang terkait keinginan pengoperasian kembali perlintasan Ciroyong. Terkait aksi demo, masyarakat yang meminta pintu perlintasan ini dibuka, kami terima dan kami akan sampaikan ke pihak terkait. Kemudian perhubungan pemerintah daerah. Sebelumnya perlintasan Ciroyong sudah satu bulan ditutup, sejak diresmikannya flyover Ciroyong pada 23 Oktober lalu. Flyover ini dibuat agar lalu lintas kendaraan tidak terganggu dengan perlintasan kereta api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainius melaporkan. Pemirsa 10 korban longsor yang dinyatakan hilang di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karos, Sumatera Utara sudah berhasil ditemukan. Kesepuluh korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Pencarian hari kedua korban longsor yang dinyatakan hilang di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karos, Sumatera Utara telah berhasil menemukan kesepuluh korban. Seluruh korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Jenazah para korban dibawa ke rumah sakit umum ke Banjahe untuk proses identifikasi sebelumnya diserahkan ke pihak keluarga. Meski seluruh korban sudah ditemukan, tim kebukaan masih terus melakukan pemantauan menambahkan kesepasi adanya korban lain yang belum terdata. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di saat-saat terakhir kita hendak memenuhkan pencarian pada hari ini pukul 18. Akhirnya kita menemukan korban yang terakhir dari 10 orang korban yang kemarin dilaporkan kepada kita. Jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan 6 orang korban lagi menyusul 4 orang yang sudah kita temukan di hari Minggu 24 Marembar kemarin. BPP dari Kabupaten Karo juga akan melakukan pembersihan jalan yang menutup akses warga desa Semangat Gunung dengan kota beras lagi. Dari Kabupaten Karo, Indonesia, INUS mengaporkan. Pemirsa seorang wanita tewas usai ditabrak pengendara motor saat menyeberang di Jalan Daan Mogot ke Bonjuruk, Jakarta Barat, Senin siang. Korban diduga tidak mendengar suara kendaraan mendekat lantaran mengenakan alat mendengar musik di telinga. Iis Romiana, 37 tahun, asal Semanan, Kalideras, Jakarta Barat, tewas usai tertabrak sepeda motor di Jalan Daan Mogot ke Bonjuruk, Jakarta Barat. Wanita ini pun tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Petugas kepolisian dari unit laki lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban dengan ambulans. Menurut keterangan saksi mata, korban yang turun di stasiun kereta pesing ini hendak menyeberang jalan, namun tidak melalui titik penyeberangan jalan orang. Selain itu, korban menyeberang jalan dengan mengenakan alat pendengar musik telinga. Akibatnya korban tak mendengar laju sepeda motor ini pun tertabrak dan tewas di tempat. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke RS UD Tangerang. Terima kasih.